Perbedaan server Singapura dan server Indonesia, mana yang lebih bagus? Nah, disini kita masuk dulu di server Indonesia. Dan di server Indonesia, untuk bandel jota ini ditaruh di event Moko Store. Dan untuk mendapatkannya, kita wajib banget buat nge-spin pake diamon, sampai abis ribuan diamon baru dapet. Tapi kalau hoki kita cuma abis 9 diamon, tapi itu sangat mustahil, wakakakakakak. Seperti mantan yang lama hilang dan akhirnya datang ngajak balikan, hehehehe. Oke, disini kita lanjut gantian kita lihat event bandel jota di server Singapura. Apakah bandel jota di server Singapura, sama ditaruh di event Moko Store, atau di event yang lainnya? Nah, disini kita sudah masuk di server Singapura. Dan disini teman-teman bisa lihat sendiri, ternyata bandel jota di server Singapura ditaruh di diamon royale. Dan untuk mendapatkannya, kita tidak perlu nge-spin pake diamon. Bisa kita sepin cukup menggunakan foser diamon royale. Dan untuk semua hadiah yang ada di diamon royale, yang ada di server Singapura, juga sangat menarik. Oke disini saya masih punya sisa satu tiket diamon royale, oke langsung saja kita coba pake buat nge-spin. Nah, disini kita mendapatkan bandel JK Uniform, cuman modal pake satu foser diamon royale. Seperti yang dikatakan Donnie Salman. Wow, murah sekali, wakakakakak. Dan disini kita coba lanjut lagi lihat isi dari penukaran Magic Coupe yang ada di server Singapura. Nah disini teman-teman bisa lihat lagi untuk bandel ini di server Singapura, kita bisa mendapatkannya cuman dengan melakukan penukaran dengan satu Magic Coupe. Dan kita coba gantian beralih ke server Indonesia. Apakah sama bandel yang satu ini ditaruh di penukaran Magic Coupe? Nah, oh ternyata oh ternyata, bandel yang satu ini kalau di server Indonesia ditaruh di sepinan haram, wakakakakakak. Dan untuk mendapatkannya, yang pastinya, kita bakal menghabiskan sampai ribuan diamon buat mendapatkan bandel yang satu ini, hehehehe. Nah, menurut tanggapan teman-teman gimana nih, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video kita selanjutnya.